Halo teman-teman, saya Firda Saya Firda, saya Nahir Hari ini kita bakalan Membuat vlog di ruang perpus ya Kita jalan ke perpus Ayo teman-teman, ini saya Ini adalah ruang perpusnya ya closely dan saya diik anyang dan saya diikian dan saya Hai dan di ruang purpose ini tuh enggak cuman ada aslinya sih lagi pasnya juga terus ada buku-bukunya ya seperti buku biasa lagi ya 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 terus kali ini saya mau saya mau mencari buku yang sangat bagus di sini itu bukunya tuh enggak cuman kayak buku cerita biasa sih ada materinya juga iya guys sini kita lagi mencari buku-buku ini adalah buku kesukaan saya Oh sudutnya itu tuh negeri di bawah air ceritanya bagus banget kalau kalian membaca ya kesini aja dan ini buku kesukaan saya dan ini buku kesukaan saya kita 25 tahun itu adalah pojok baca-pojok bisa kalian lihat di sini ada pojok baca silahkan membaca di sini di sini itu khusus buat cerita-cerita biasa di sini ada tempat-tempat yang dirancang sendiri dan di sini ada sebuah video guys coba kita buka ini pintunya anak-anak dan di sini ada tempat buat baca-cerita biasa di sini ada pintu keluarnya ya baca-cerita biasa baca-cerita biasa di sini di sini di sini di sini di sini di sini kita Kita banyak ya. Ya, mulai apa nih? Di sini bubunya lengkap ya? Lengkap, cuman lebih banyak bubuk pelajarannya, bubuk-bubuk, pengetahuannya daripada bubuk kursinya. Kalau untuk bubuk jomeng atau bubunya bagian lain itu ada di pojok baca, terus di bagian di situ ada. Kalau misalnya bubuk jomeng dulu itu kira-kira jaraknya berapa ya, Mbak? Untuk peminjaman buku itu seminggu peminjamannya. Jika tidak terkembalikan harus ganti bukunya. Kalau ganti sesuai yang... Ya, sesuai yang bilang gitu. Kalau misalnya kalian yang hilangin buku cerita, ya cari aja buku cerita, kulihin aja buku cerita yang baru. Itu yang Mbak Makasih ya. Oke, semoga selagi ya. Oke guys, kita kan udah bertanya-tanya. Yang masih yang jaga purpose itu sedis. Nah, ini kita lagi ada di tapangan. Nah, sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi ya guys. Lain kali kita akan bertanya-tanya lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.